Bangdi, Bangdi, Bangdi kok kabur sih Bangdi. Pesinetron Rizky Bilar akhirnya mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin tanggal 17 Oktober tahun 2022. Kedatangan suami Lesti Kejora itu untuk menjalani wajib lapor terkait kasus dugaan KDRT. Terlihat Rizky Bilar tiba di Polres Metro Jakarta Selatan sekitar pukul 18.16 waktu Indonesia Barat. Ayah satu anak itu memakai baju biru donker dan celana panjang abu-abu, serta topi. Dia memasuki kantor polisi itu dari pintu samping dan mulai berlari dengan tergesa-gesa ketika menyadari adanya awak media. Pada seharusnya, Rizky Bilar dijadwalkan menjalani wajib lapor pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, dia memiliki kegiatan yang tak bisa ditinggalkan, sehingga baru hadir pada malam hari. Seperti diketahui, Rizky Bilar telah resmi bebas usai laporan Lesti Kejora atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dicabut. Adapun pedangdut jebolan ajang pencarian bakat itu sempat melaporkan sang suami atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Laporan polisi Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar dilayangkan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2022, malam. Kini, laporan Lesti Kejora telah terdaftar dengan nomor LPB, 2348, IX, 2022. Bangdi, kok tabur sih Bangdi? Bangdi, Bangdi. Bangdi, kok tabur sih Bangdi? Jangan lupa subscribe ya!